Hai segundung bunga indah warnanya bunga melati harum baunya Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inu wa nasta'hufiru wa na'mudu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'madina man yahdillahu falamudillala wa may yuddilhu falahadiyala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da yang saya hormati Kepala R.A. Attaqwa Ibu rezeki yang saya hormati Ketua Yayasan Attaqwa Bapak Sabarudin SH yang saya hormati Ketua KKG Kecamatan Nungsa Ibu Siti Nud Sunar C SPD AUD yang saya hormati semua orang tua siswa dan siswi R.A. Attaqwa yang saya hormati Dewan Guru R.A. Attaqwa dan juga yang kami sayangi anak-anak siswa dan siswi R.A. Attaqwa yang berbahagia sayang kumbang mencari makan terbang menari di tepi sungai selamat datang para undangan semoga diiringi rizho ilahi pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, rizho dan inayahnya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir di acara pelepasan siswa dan siswi R.A. Attaqwa tahun 2023 salawat teriring salam marilah kita sama-sama sampaikan dan kirimkan kepada Nabi yang agung manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya kelak di Yawmil Mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya amin amin ya Rabbal Alami jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah dengan Bismillah acara dibuka semoga acara mendapat berkat marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Bapak Ibu anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala naik sampang ke Pulau Bintan jangan lupa singgah ke penyengat mari dengarkan bacaan Al-Quran semoga kita mendapatkan syafaat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Naila Ansariah dengan Syaritilawa Sakinah Meisha kepada Ananda berdua majelis mempersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Kami jemput Bapak Mustafa untuk memimpin doa pada acara pagi hari ini Agar acara yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dirilai oleh Allah SWT Kepada Bapak Mustafa, majlis mempersilahkan Kita bersama-sama menegak tangan kita Semoga jalan pada hari ini terlaksanakan dengan lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma ja'alna wa dhuryatana wa banatina wa talamidatina min ahli almi wa akhli khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mustafa yang telah memimpin doa pada pagi hari ini Tanam rumput bukan sembarang rumput, taman rusah indah lokasinya Saya jemput bukan sembarang jemput, majelis menjemput kepala RAA Taqwa Kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala RAA Taqwa Dalam hal ini akan diberikan sambukan oleh Ibu Rizki Kepada Ibu Rizki majelis membersih Saya awali juga dengan pantunya Bapak Ibu sekalian Anak RAA membawa Al-Quran Membawa Al-Quran pergi mengaji Kita tingkatkan dunia pendidikan Menjadikan generasi mandiri dan Islam Juga selanjutnya tentunya mungkin kurang berkenan Bapak Ibu sekalian baik dari kami majelis guru kami Begitu juga dengan saya pribadi Pada kesempatan ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan saya ucapkan juga Bapak Ibu sekalian Mohon keikhlasannya untuk memaafkan kami Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian Setelah kita dari sini Yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja Tidak ada lagi dustan di antara kita Jadi semuanya kita sudah saling mengikhlaskan Apa yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih satu tahun Bapak Ibu sekalian Sudah menitipkan putera-putrinya kepada kami Alhamdulillah Apa yang saya sangat bersyukur Dengan terlaksana kegiatan kami selama ini Ya tidak ada hal-hal tentunya yang mungkin yang kurang berkenan Selama satu tahun kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian Oleh karena itu saya tidak berpanjang lebar juga Kepada kesempatan ini Dan karena masih ada nanti insya Allah Akan dilanjutkan sambutan dari ketua KKG Dan juga nanti ada sambutan dari perwakilan dari wali murid Demikian apa yang saya sampaikan sekali lagi Saya mohon maaf atas segala kekurangan Dan sahiru wa billahi taufik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Reski Selaku Kepala RAA Taqwa Yang telah memberikan arahan dan informasinya Sehingga ke depannya Antara RAA Taqwa Sesuai siswinya dengan orang tuanya selalu kontak Selalu bersama-sama Untuk mendukung kemajuan daripada RAA Taqwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Sesuai RAA Taqwa wajahnya tampang Siswinya pula cantik rupanya Tiba saatnya kata sambutan oleh ketua KKG Kecamatan Nongsa Kata sambutan oleh ketua KKG Kecamatan Nongsa Dalam hal ini kami menjemput Ibu Sunersi SPD AW Kepada beliau Majelis mempersilahkan Sehat Bapak? Tepuk tangan dong untuk RAA Taqwa Dari tadi kayaknya sepi ya Sepi sekali Boleh sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu? Semangat Iya luar biasa Ini saya mau minta tepuk anak soleh Anak solehnya lagi di belakang ya Boleh gak anak Ibu guru tepuk anak soleh? Oh yang disini aja deh tepuk Bapak soleh ya Oke Tepuk Bapak dan Ibu soleh Saya Bapak Ibu soleh Jadi lawak ya Saya tadinya mau jadi komedian Bu Tapi ternyata Nalurisanya terpanggil menjadi guru RAA Ya Bu Rizky bersama Bu Rizky Tepuk tangan dong untuk iayasan kita Bapak Sapa Dini SD dan Ibu Rizky Bapak Ibu semangat Semangat Bapak Ibu semangat Semangat Senang Bapak Ibu Senang Senang Ustaz Rozi sehat Ustaz? Semangat Ustaz Ya harus senyum Semangat Ustaz Kalau Ustaz tidak semangat Nanti acaranya gak gimana gitu ya Mantuk Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbilalamin Salatu wassalam Wa ala asyurabi anbiya Iwan mursalin Wa ala alihi wa syahbihi ajma'in Amma ba'du Pernama-tama Marilah kita memajarkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana pada pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Untuk dapat bersama-sama Dalam acara graduation R.A. Atakwa Class of 2023 Itu bahasa orang sana Yang jelas intinya Akhirus sana Dan pelepasan siswa-siswa R.A. Di tahun pelajaran 2023 Di tahun ke-18 Ya bu luar biasa Kepepangan untuk yang ke-18 tahun Luar biasa Ini gak mau berhenti nih Pegang mie Karena saya suka pegang mie Baik Demikian Bapak Ibu Yang dapat saya sampaikan Saya intinya disini Hanya memberikan satu motivasi saja Kepada Bapak Ibu sekalian Selaku ketua PCI Kecamatan Nongsa Jadi Jangan diambil satu Satu Mensen bosannya Oh lembaga formal harus begini Oh bimbel harus begini Oh non formal harus begini Tidak Tapi kembali kepada Pemikiran daripada Bapak Ibu sekalian Bahwasannya pendidikan formal Mewujudkan pendidikan Anak-anak yang berkarakter Tabuk tangan untuk anak-anak kita Bapak Ibu Demikian yang dapat kami sampaikan Cipuan memakai kebaya Cipuan memakai kebaya Kebaya dipakai sangat menawan Mari bergabung bersama Mewujudkan bersama di dunia pendidikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebesar-besarnya kepada Ketua KKG Ikrah Kecamatan Nongsa Ibu Siti Sunarsi Yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita semua Bahwa intinya Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi Untuk naik kelas yang lebih baik Harus ada tantangan yang harus kita lewati Ibaratnya kita naik kapal Dari Batang ke Jakarta Disitu ada gelombang, ada badai Itulah ujiannya untuk kita sampai ke tujuan yang kita inginkan Tabuk tangan untuk kita semua Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kayaknya dari tadi kurang semangat Mungkin karena terlalu banyak sambutan-sambutan terus ini Untuk itu marilah Kita saksikan penampilan dari anak-anak kita Penampilan pantun oleh Ananda Fatih dan Nadir Kepada Ananda Fatih dan Nadir Majelis mempersilahkan Tepuk tangan yang merah dulu Untuk penyemangat anak-anak kita Untuk tampil di pagi hari ini Menyulang, menyulang kain Kain berajun Para hadirin kami ujakan Kalau di ujak, mohon disambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setelah ucapan salam diberi Bismillah juga Jangan dilupai Semoga senang berjumpa dengan kami Bersama Fatih dan juga Nadir Semoga senang berjumpa dengan kami Kain benang bersulang sutra Bagus dipakai saat berpesta Kami senang dan gembira Berjumpa dengan teman-teman semua Satu lagi disusun berbanjang Diikat dengan tali rafia Di sini kami belajar Hanya di sekolah R-A-A-K-A-K-U-A-K-U-A-B-A-Q-A-U-A-G-E-A Anak kecil lupa bermain. Makasih sudah mengajar. Demi ilmu yang lupa maaf. Amin. Makan ketupat di halilaya. Makanya sama abang-abang. Kami senang dan gembira. Sebelah belajar dengan ibu bulu kecinta. Masukian buah kue ini. Baru dibeli tadi pagi. Cukup sekian dari kami. Besok kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan yang terlihat lagi untuk anak-anak kita yang sudah menampilkan pantunnya yang luar biasa. Luar biasa anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian. Saya saja belum tentu hafal segitu banyak pantun yang dibacakan berdua. Tapi beliau berdua ini luar biasa. Beberapa pantun dia hafalkan. Mungkin dari Bapak Ibu pun belum hafal juga. Kalau disuruh menghafal segitu banyak pantun. Jadi itulah memori anak kita yang masih suci bersih ini. Kalau kita kasih ilmu terus. Insya Allah akan terpatri dan teringat selamanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian adalah para guru yang terbaik dan yang terdepan untuk anak-anak kita. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita saksikan penampilan storytelling oleh Ananda Humayro. Kepada Ananda Humayro Majelis Mempersilahkan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Humayro. Saya ingin ceritakan kisah Nabi Musa. Ayo kita mulai. Pada zaman dahulu di negari Musir, terdapat dua bangsa yang berbeda. Mereka adalah bangsa keturunan Nabi. Dan masa Musir asli sebagai perbindas. Pelajar mereka bernama Fir'aul. Dia sangat sombong dan zalim. Dia menganggap dirinya Tuhan. Hak, 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 hak. Akulah Tuhan kalian. Siapa yang tidak menurun padaku, akanku siksa dan kuburmu teriak kutahu. Pada suatu hari Raja Fir'a bermimpi Dalam mimpinya Ada seorang anak Waki-waki yang Jatuhkan makhlukannya Aku harus dibunuh Sebuah bayi Laki-waki yang melahir Di tahun ini Semuanya ketakutan Keesokan harinya Raja Fir'a Memerintahkan kawaja Untuk membunuh Semua bayi Laki-waki Sementara itu tidak jauh dari Raja Fir'a Ada seorang ibu Yang baru melahirkan Anak laki-waki Untuk menyelamatkan Bayinya Biar menghangatkan Kau sungai Ibu bayi itu Berbahaya Selamatkanlah Selamatkanlah Anakku dari Malu bahaya Cuk-cuk-cuk Bayi siapa ini Lucu sekali Akan aku ambil Ah kata Pengwiswudi Ternyata Allah Ternyata Ibu bayi itu Terdampak di halangan Belakang Istana Kerajaan Kemudian Pengwiswudi Menunggu bayi itu Hari terus berganti Bayi itu Tumpu besar Dia diberi nama Musa Pada suatu ketika Musa Mukul Seorang penduduk Mesir hingga Tewas itu Dilakukannya Karena Musa Menunggu Seseorang penduduk Kota Selanjutnya Menggadukan Musa Kepada Penjaga Istana Mengajarkan Tentara Mesir Segera Mencari Musa Mereka Berusaha Menangkapnya Musa Melarikan Diri Ia Pergi Mendinggarkan Mesir Musa Mulai Menggembara Dalam Perjalanannya Kalau Mengangkat Musa Menjadi Nabi Dan Rasul Nabi Musa Kembalikan Negeri Mesir Setelah Mendapatkan Ujila Dan Wahyu Dari Allah Dia Menjumpai Raja Fir'an Dan Mengajaknya Memeluk Agama Islam Raja Fir'an Yang Sobong Menalangin Padahal Nabi Musa Telah Telah Berusaha Meyakin Dengan Memunjukkan Musa Yang Memilikinya Dia Bisa Mengubah Tengkaknya Menjadi Ular Yang Besar Kemudian Mereka Assalamualaikum Warah Warahun 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 Datuk Terutangan Yang Meriah Untuk PenYemangat Kepada Ananda Kita Humairah Baik Bapak Ibu yang dirahmati Udallahu Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Mari kita saksikan penampilan Pembacaan doa harian Oleh Ananda Aska dan teman-teman Kepada Ananda Aska dan teman-teman Majelis mempersilahkan Ucapkan salam Sikap berdoa Tadakan tangannya Sebelum pelajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi jingati ilman Warzuka nifahman Ya Allah tambahilah ilmu Dan patikikanlah Kecatasatku Amin Doa kedua orang Tuhpah Bismillahirrohmanirrohim Amin 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 Pengasih dan maaf penyayang Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Seperti mereka Menyayangiku di waktu kecil Amin Dua dunia akhirah Bismillahirrohmanirrohim Rambi rambana atina Fit dunia hashanah Wafi akhirati hashanah Wakinah ajabannya Amin Doa sebalung tidur Bismillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hadap kiri gerak Maju dulu Jangan ke depan sini sayang Maju dulu Lihat kameranya di tengah-tengah ya Kasih sejuk terbaiknya Garis yang nungkapi Satu dua dua Tiga Senyumnya Satu dua Tiga Lagi Biar kameranya di atas sana Yang kakak cantik yang di atas ya Satu dua tiga Udah kak? Boleh Tadi siapa yang mau kasih apa-apa? Silahkan Kiri gerak Lanjut jalan Tempuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita Yang sudah menghafal beberapa doa harian untuk kita semuanya Anak-anak kita sudah hafal Bapak-ibu udah hafal semua? Kira-kira doa yang dibaca oleh anak-anak tadi hafal gak bu? Tidak Masjid Masjid Tanjak di Bandara Nomsa Di Batuaji ada Masjid Sultan Saya jemput perwakilan orang tua siswa Untuk memberikan kata sambutan Kata sambutan oleh perwakilan dari orang tua siswa Dalam hal ini akan diwakili oleh Ustaz Nasruddin Ridwan Kepada Ustaz Nasruddin Ridwan Majlis mempersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kurang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semuanya tadi berbantun ya Saya kayaknya gak bisa bantun Bahkan yang misalnya ikan sempat ikan gabus Lebih cepat lebih bagus Turun aja lah Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan yang utama Mari kita panjatkan pulih Serta syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kita kesempatan Kesehatan dan kekuatan Sehingga kita bisa hadir Dan berkumpul di tempat Yang berbahagia ini Yang kedua kalinya Tak lupa kita layankan Selawat beriring salam Kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana Kita sekarang ini adalah Dikatakan dalam Al-Quran Dikatakan Kalian adalah umat yang terbaik Kita menjadi umat yang terbaik Karena kita dipimpin sama Nabi yang terbaik Mudah-mudahan kita nantinya Termasuk umatnya Yang mendapat Yang tidak lupa Membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Mohon maaf Mohon maaf yang sebelumnya Karena saya Sudah dituju Untuk mewakili Orang tua Kira-kira Bisa gak Kalau saya memang dituju Untuk mewakili orang tua Bisa Nanti jangan pula Dia bilang Kenapa pula dia yang dituju Makanya saya izin terlebih dahulu Tadi kita sudah tengok Anak-anak kita Putri-Pukiri kita Kata Ustaz Abdus Somad Dari kecil itu Kita harus Tengok anak kita Kalau dia pegang martil Kata Ustaz Abdus Somad Berarti dua kemungkinan Akan menjadi tukang Atau menjadi Hakim Tapi kalau menduknya terlalu kencang Itu bahaya Tapi tadi ada juga Yang mimpin doa Mungkin itu calon kuah Calon kuah Tapi ada yang nari Itu gak tau nanti Mungkin artis Tapi artis hijau Jangan pula artis Yang dilahir Ada tadi Kita tengok juga Baca doa Saya tantang Para ibu dan bapak Coba Satu doa saja Doa makan garam Bisa tak Angkat tangan Siapa yang bisa Eh Tidak ada yang ngangkat Jangan pula Tidak doa makan garam Bisa tak Tidak ada yang ngangkat Bisa Hah Nah betul Tidak Allah Mabariklah Nabi Maroz Dan Cuma dibilang Makan garam Jadi Terkecoh ya Gitu Itulah doanya Tadi Tadi doa Naik kendaraan Ya Diapalkan sama Anak-anak kita Ini berkat dari Didikan guru-guru Yang ada di TK Saya dari anak saya Ke Nomor dua Sampai Nomor tiga Itu di RAA Tawwa Saya Alhamdulillah Dan saya Mengucapkan banyak Terima kasih kepada Ibu Rizky Yang sudah Memberikan wadah Kepada kita Tempat anak-anak kita RAA RAA ini Berbasis agama Kalau TK itu Umum Ya Biasa Masuk siap aja Makanya Mudah-mudahan Dari usia dini Itu cara Rasulullah Sebetulnya Rasulullah Sudah mengajarkan Cara kita Berdidik anak Dari Umur Usia tujuh tahun Suruhlah Anakmu itu Sholat Artinya Sebelum tujuh tahun Sudah diajarkan Dengan sholat Pukullah Anakmu itu Setelah Umur Sepuluh tahun Jejak bisa Manakan Anak itu Umur sepuluh tahun Kalau di atas Sepuluh tahun Nanti dia bilang Siapa kau Ini anak Melawan Ya maka Cara Anak kita Mudah-mudahan Kita Kita selalu Percaya sama guru Kadang-kadang Orang tua Saya Ada Ngajar ngaji Pernah juga Dibilang sama Apa Orang tuanya Pak Kalau kukul Anak saya Kalau bapak tidak merasa Apa Tidak sanggup Untuk mendidik Anak saya Saya pindahkan Saya Ini Apa Murid yang Tidak percaya sama Itu Ilmu Kurang berkahnya Terus Saya juga Merasa Mengamati Anak-anak Murid Apa Teman-teman Apa Anak-anak kita Anak saya Yang Apa Nomor Pertama Yang saya Masukkan Di TKR R Itu Lain Ininya Sama Yang Pertama Yang Masuk Di TK Biasa Anak Tuhan Agama Terus Cepat Karena Seperti tadi Sudah Dimotivasi Sudah Didanamkan Yang Kedua Lain Lagi Ini Anak saya Yang Terakhir Ini Nomor Empat Kalau Kita Lampat Jemput Dia Sudah Balik Sendirian Dia Sudah Jalan Dulu Dia Tidak Sabar Pasti Lain-lain Anak Kita Begitu Caranya Karena Motivasi Itulah Yang Membuat Anak Kita Semakin Gimana Nantinya Dan Ucapan Kita Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Kami Dari Wali Murid Mungkin Mungkin Ada Kesilapan Ada Kesalahan Kepada Ibu Guru Kepada Ibu Rizki Mungkin Ada Yang Kami Kurang Tepat Membayar Ini Kadang-kadang Ini Yang Paling Poin Masalah Bayaran Ada Ada Yang Mungkin Belum Kita Bisa Donasi Mungkin Dalam Suatu Hal Tapi Insya Allah Kalau Ada Rizki Kita Jangan Sampai Terputar Ya Karena Itu Akan Menjadi Bekal Kita Untuk Anak-anak Kita Dan Yang Paling Saya Tekankan Adalah Ini Adalah Sekolah Apa Namanya Awal Perkenalan Ya Jangan Karena Anak Kita Temukan Anak Kita Yang Lain Bisa Anak Kita Malah Kita Marah Atau Kita Tuntut Gurunya Ya Karena Masing-masing Anak Itu Beda Sama Kayak Tadi Ada Yang Nari Tadi Dan Tengok Kawannya Ajak Gini Kan Tengok Kawannya Coba Mana Yang Tadi Yang Apa Yang Nari Anaknya Coba Angkat Tangan Yang Nari Anaknya Satu Satu Dua Tiga Empat Berapa Tadi Lima Kira-kira Saya Tantang Ibu-ibunya Bapaknya Bisa Nari Tadi Bisa Tadi 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 Tidak Kira-kira Patun Ini Anaknya Kak Ita Yang Tadi Pantun Itu Berapa Hari Diajari Oh gurunya yang ajarnya bukan omaknya ya Nah itulah hasil daripada Guru-gurunya Maka mari kita ucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyak Kepada semua guru yang sudah berjasa Kepada anak-anak kita Dan kami juga Berterima kasih bahwa Anak kami juga akan Melanjutkan kejenjang yang selanjutnya Itu masuk SD Harapan kami juga mohon doanya Supaya kami juga bisa melakukan Anak-anak kami ke tingkat yang lebih-lebih lagi Wabillahi terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan Kepada Ustadz Nasruddin Yang telah mewakili Dari Orang tua siswa Yang telah pendidik Anak-anaknya Masih banyak PR dan tanggung jawab Dari orang tua Karena anak-anak masih terus Harus belajar Harus menempuh pendidikan Yang lebih tinggi Baik Bapak Ibu yang dirahmati Orang subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Marilah kita saksikan Penampilan Dari Salawat Muhammad Salawat 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 Oleh ananda Faza Dan teman-teman Kepada anak-anak Majelis Mempersilahkan Dari Udah affe Hari Dari Dari Juman Sama Tari Sama Dari Muhammad 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 Kau maju sepilihan, kau akan lelaki-lelaki Aku hanya akan kembali, beramat bagi semua Kau maju akan lelaki, dengan satu-satunya Kau hampir dengan kini, aku banggilankan Kau hampir, aku hampir, aku hampir, aku hampir Aku hampir, aku hampir Dikiku Aku hampir, aku hampir, aku hampir Terima kasih. 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 Tari Terima kasih. 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 Untuk anak-anak Mencintai Dan hari ini Ku menikah Senang tukai hati Untuk anak-anak Lebih sayuran Lebih sederhana Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Kami ucapkan Kami ucapkan kepadamu Kepadamu RAA taqwa Masa depan Sedang ku berjuangkan Untuk menonton Untuk menonton Ku harap doa ayah dan ibu Menantikanku Menantikanku Sampai S1 Menantikanku Gagangku 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 Jadi kebanggaan Ayah dan ibu Seluruhnya Pasukan Siap Pasukan Kita telah menyelesaikan Misi kita Jangan Jangan Baik Seluruhnya Menghadap Kiri Gerak Langkah tegak Manju Jangan 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 hai hai 21 .. Hai帆 hormat hormat semuanya hormat hormat tangan kanan Lihat kamera Lihat kamera Di depan Lihat kamera Hormat semuanya Lihat kamera Lihat kamera semuanya Untuk dulu sebelum Berjuang ke Medan Perang Oke terima kasih Siap berjuang Untuk kita semuanya Sudah sayang Sudah Hormatnya sudah Itulah Bapak Ibu sekalian Yang kadang-kadang membuat kangen kita Kepada anak-anak kita Kalau kita ada di luar sana Dengan kelucuannya Dengan kegembiraannya Kadang-kadang Dengan Masalah-masalah yang kita hadapi Dengan muncurnya anak-anak di depan kita Kita menjadi segar kembali Bersemangat kembali Kita doakan semoga anak-anak kita Sukses semuanya Amin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selanjutnya Marilah kita saksikan Penampilan Penampilan drama musikal Penampilan drama musikal oleh Ananda Syahir dan teman-teman Kepada Ananda Syahir dan teman-teman Majelis mempersilahkan Tempat tangan yang meriah untuk anak-anak kita Penampilan drama musikal oleh Ananda Syahir dan teman-teman Selamat pagi semua Menampilan drama musikal oleh Ananda Syahir dan teman-teman 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 Menampilan drama musikal oleh Anand Syahir dan teman-teman Demar lah lonceng gitu Demar lah lonceng itu Mengengeng Mengeng 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 Itulah tenda waktu Marilah tawaran Bentuk baritan Di buka pintu Masuk lulahan Berlahan-lahan dengan buku-buru Nenek-nenek, nenek-nenek Yuklah-lahuk cengkipu Nenek-nenek, nenek-nenek Itulah pak-lahuk Tarilah sawan untuk berisang Di muka pintu Masuk ruangan berlahan-lahan dengan buku-buru Ucapan salam Selamat pagi ibu saya Bagaimana kabarnya hari ini Good morning everybody How are you today? Alhamdulillah and thank you thank you Anak-anak hari ini kita belajar cita-citaku Fatih, cita-cita menjadi apa? Wow, keren Apa? Cita-cita menjadi apa? Wow, hebat Apa? Cita-cita menjadi apa? Wow, keren Haydin, cita-cita menjadi apa? Wow, keren Arjun, cita-cita menjadi apa? Wow, hebat Syahir, cita-cita menjadi apa? Wow, keren Finas, cita-cita menjadi apa? Wow, keren Sifat, cita-cita menjadi apa? Fatas, cita-cita menjadi apa? Wow, keren Wow, keren Askin, cita-cita menjadi apa? Wow, keren Aisyah, cita menjadi apa? Wow, keren Sifat, cita menjadi apa? Wow, hebat Habis, cita menjadi menjadi apa? Guru Guru Wow, hebat Wow, hebat Ahmad, cita jadi menjadi apa? Ini program Gari Wow, hebat Haylin, cita menjadi jadi apa? Jadi guru Wow, keren Man Saya juga paling datang Cik, pan Aisyah Terima kasih. 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 Allahumma salli wa sallim wa bari alaikum Allahumma salli wa sallam ala Pohhan ngad Ye Ya Allah Yeman Nabi Nalman-Untara Yemin Nalman-Untara Tahu hal-lar O Davi Tahu hal-lar O Davi Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tuhan mulai zahid dan sayang terlindah Tidak bersinar, apa suasan Tidak ibaris, ayah dikalkan Walau minyak, di belah dua Seri bunda, tetap dijaga Cari yang buruk, kita enokkan Cari yang enok, ayah dikalkan Bergendang-gendang gentung, ayah dikalkan Dalam air berdu, ayah dikalkan lagu Bergerak-gerak pun, ayah dikalkan Dalam air berdu, ayah dikalkan lagu Melari-melari lah, larian melayu Melari-melari lah, janganlah sama Melari-melari lah, si jenjur hatimu Melari-melari lah, tak payah sayang El jarak-gerak pun, ayah dikalkan lagu Melari-melari lah, tak payah sayang over o araan directive Terima kasih 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 Terima kasih